Halo semuanya balik Gigi bersama saya di channel Hendry Gamers temen-temennya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas youtuber lagi temen-temennya Aduh ini aku mau bahas youtuber lagi satu Dia ini sebenarnya udah banyak orang yang udah kenal sama dia juga Dan subscribernya cepet drastis banget naiknya waktu itu Waduh dan ini adalah si Valle di sejauh hari ya jadi disini aku mau bikin konten ini kenapa Karena belakangan ini tiga hari lebih tepatnya tiga hari yang lalu dia sempat ngeposting di channel YouTube nya bahwa akun kedua dia itu terkena Bennett dan aku kaget sebenarnya eh aku lihat di channelnya pending GT bahwa si paling paling tidak jauh hari ini udah kena Bennett gitu Dan pas aku lihat di kolom community nya memang enggak ada gitu ya eh kira tuh bohongan atau fake lah gitu kan biasanya ya gitulah ya eh ternyata enggak temen-temennya memang bener-bener kena Bennett dan tuh kalian lihat sendiri ya usus bebek di Bennett permanen dan disini aku berasumsi bahwa dia player legal selama ini ternyata kenapa kena Bennett ya itu biasa ya seperti yang kasus aku yang tempoh hari gua bahas soal ini ya soal iledas waktu itu ya bahwa mereka ini mainnya normal-normal aja nggak ada yang main auto-clicker mungkin ya di riwayatnya si Valen mungkin ada pernah pakai auto-clicker tapi ya di belakang kamera aja gitu ya bisa jadi gitu teman-teman di belakang back ya orang itu ya teman-teman kalau di belakang kamera atau di depan kamera beda-beda teman-teman ya ada yang di belakang kamera itu dia pakai C tapi di depan kamera dia enggak pakai Cina ini perbedaannya ya teman-teman ya dan ya dia bilang katanya kalau udah kena bedet ini dia enggak mau bikin kasino ya enggak mau buka kasinolah gitu ya bukan ini ya kalau udah kena bedet udah kena bedet aja gitu nerimai nasibnya aja gitu ya jadi disini banyak banget komentar 731 ya di sini kita baca-bacain dulu komentarnya nah jadi si Valen bilang katanya apakah editan itu kan dan hanya gitu kan apakah editan mereka kan nggak percaya tokan apakah editan dan banyak subscribernya Valen itu katanya eh kayak apa ya sedih juga sebenarnya ya atas perpisahan antara tuh banyak banget ya di eh perpisahan antara GT ya pokoknya apapun yang si di Valen bikin konten kayak kecelen terutama sejalan sih sebenarnya identiknya ke sejalan semua karena aku selama nonton Bang Valen ini itu kebanyakan identiknya ke sejalan kalau profit-profit ada juga dia bahas tapi ya itu tadi eh orang mencoloknya ke si sejalan sini ketimbang bahas-bahas itu juga gitu kan ada yang beberapa orang yang kayak gitu dan disini banyak orang bertukah cinta bro ya jadi disini temen-temen ya si Valen aku nggak tahu ini bakal jadi apa dan ini ada yang komen nyatanya depan aja Bang Ubisoft selagi ini recent bendednya nggak ada ada kesempatan bakal di-unban walau 30% ini kasusnya jadi kalau gua inget-inget ya kalau misalnya Valen berani asumsi untuk ngedepat sama Ubisoft gua yakin bakal ada yang namanya kayak Iledas waktu itu dia pernah nge-email si Ubisoft yang hasilnya lu ngomong sama tembok coy ngomong sama tembok jujur lah lu ngomongnya ini terus yang dijawabnya ini nah gitu loh yang kita ngomong A dia ngomong B gitu nah terus ya pokoknya diputar-putar aja digitu-gituin terus gitu sama Ubisoft ya percuma hasilnya gitu terus disini ya ada yang bilang katanya udah tamat katanya eh mari kita berdoa bentar bro bentar bro bentar bro ini apa ini Mari kita doakan aku oh aku kayak pimpi ama agar tenang dia loh kayak orang ini aja bro Astaga kayak orang apa ya Ninggoy Aduh barat ya makanya Bang pas mau disenward boy cq jangan bawa-bawa nama Ubi lem Oh jadi gitu ya gitu Oh berarti ada yang subscribe udah tahu gitu ya bawa bawa nama Ubi gitu ya Ubi di software gitu kan ya udahlah ya kalau misalnya bau Ubi sop aku nggak ikuti ntar gitu terus sudah waktunya bersiap ini blablabla oke jadi katanya ada subscribernya katanya kalau udah kena pendek ini mau di fokus ke konten mana gitu tapi eh Vale bakvalet ini dia bilang katanya eh dia mau bikin channel YouTube baru atau enggak sama namanya soalnya ya kan channel ini kan udah besar banget nih 100.000 subscriber gitu kan sayang kalau misalnya dia bikin channel baru kalau menurut aku ya ini menurut aku ya valen ya bukan ini ya kalau kalian eh valen mau terima boleh juga mempunyai maya ya silahkan gitu ya jadi eh kalau mau bikin channel YouTube baru kan harusnya berancak dari awal itu dan itu pun kita harus panjang jalannya tapi kalau udah kayak gini sih setau gua ya bisa besar juga bisa eh perkembang pesannya itu cepet masih ada udah terkenalkan dan juga eh apa ya bikin konten saran kucing jangan dibikin maksimal baru tapi lebih lebih ke tempatnya bikin playlist playlist dan kalau kita itu kan di channel YouTube ada namanya playlist tuh nah dibikin aja playlist misalnya lu oh bangkualen mau main Minecraft my follow main PP atau main apalanya dibikin playlist itu aja di ketika upload videonya itu enak jadi orang mau nonton nge-nge-nge-nge game play lainnya di Bang Valen itu bisa juga gitu nah itu lebih lebih enak gitu tata rapi lah istilahnya misalnya Bang balen mau nonton aku mau main game apa tuh di tata rapi gitu itu sih sebenarnya kalau menurut aku kalau mau berani dari awal yaitu terserah bangku pia maya atau Bang Valen jadi ya tetap disini banyak yang bilang katanya yang tetap semangat Bang Mereka kasih supportnya Bang ke Bang Valen itu sangat luar biasa ya Nah ditunggu what link what berputar nggak tuh eh eh kadang-kadang ya Aduh ini apakah kalian siap kawan-kawan untuk merep merepot yang ngerti lagi aku nih apa itu oh itu karena konten nanti scammer secara tidak langsung si valen pun udah ngajak orang-orang untuk bermain drop game Oh nah ya bener-bener benda teman-namannya dari rana growtopia ini juga benarnya ada ada asumsi juga nih bahwa eh nge-prank atau ngelanti scammer nah secara tidak langsung kan dia juga ikut ikut serta juga sebenarnya karena dia masuk ke word itu nah makanya aku selalu misalnya aku mau main kasino Nah aku masuk ke word kasino gitu kan ya aku berarti ngajak kalian tuh ke berasumsi untuk bermain kasino gitu nah sama seperti aku ngajak kalian main ya anggap aja lagi tuh aku kasih lu permain gitu lah permainnya nah lu ambil gitu terus makan nah itu aja sih sebenarnya ah gitulah ya hasil dan ini apakah tim piyama akan hadis kayaknya enggak sih kalau bang piyama ini kayaknya kuat mentalnya sama kayak orang-orang lain yang baru menurut aku gua yakin kalau Bang piyama ini atau Bang Valen ini gua yakin dia sangat kuat untuk menghadapi semua ini soalnya kalau menurut aku dia cepat banget kayaknya dia waktu bikin akun usus bebek itu aja cepet banget kayaknya ya langsung bisa di ya mungkin sekitar berapa bulannya ya sekitar ada beberapa bulan lah yang dia bikin ini ya tapi ya enggak papa lah ya yang penting Bang piyama bersabar aja juga sih dan juga tabah akan harus menerima semuanya ini ya dan jujur aku juga walaupun player like ilegal dan bisa jadi ilegal juga jadi kedua ya nikmatin aja lagu aja kalau gua bisa jadi dua-duanya yang mana jadi player legal bisa jadi ilegal bisa dan mau jadi troller pun bisa ya nggak gitu juga kan baiknya mamang ya oke eh gas banget tim gak gitu juga maksudnya Bang ya sabar epic comeback aduh jujur Bang valentin waktu itu dia pernah cerita di video sebelumnya dia bilang katanya dia ada utang gitu tapi nggak tahu bener atau enggak teman-teman ya ada sempat bilang katanya dia jual ge-nya ke orang gitu padahal ge-nya itu udah dia tercapai sangat jauh banget tiba-tiba boom itu bener ya udahlah ya teman-temannya buat valen ya tabah harus berharus terima sih semua nyatanya dan ya saya tengok sendiri lah ya Bang valen juga tetap semangat dia bikin konten berusaha untuk bikin konten buat kalian tersenyum dan ya intinya kalian harus dukung dia juga apa yang menjadi keputusan dia juga gitu ya kalian harus terima gitu teman-teman kalau misalnya channel valen jauh hari ini tiba-tiba berubah kontennya menjadi daya ya si leda sudah memilih untuk menjadi game developer dan dan juga kontennya di provide semuanya dan aku no comment kalau udah kayak gitu ya aku yakin sih Bang valen kuat nggak ada yang ini soalnya keluh kuliat ini bang valen ini power of eh semangatnya itu ya sangat luar biasa lagi sih buat bang valen Oke ini jangan sampai bang valen tahun di channel YouTube aku ya bahaya kalau misalnya udah tahu bang valen channel YouTube bagus ya lihat konten kutu ya ilegal semua tuh hmm bagus ya bang valennya anda selamat datang di channel tak dunianya gua yang dimana ya tentang bahas citer-citer ya nikmatin aja fiturnya ya gua asli kalau akun kan utama gua di band yang enjoy sih sebenarnya nikmatin aja fiturnya kalau gua udah kena band jujur aja riwayat akunku udah banyak banget kok kena band pertama kena bencin engine ya banyak kena band ininya band itu nyamanya jadi terbiasa sih kalau soal kena band-band itu tapi baliknya berani dari awal lagi di sini waduh nah bukan power powernya semangatnya si bang valen itu sangat menarik banget ya anak dari aku lihat dari ininya aja sih siapa namanya dari fotokopilnya aja udah tahu gitu dan please dapat-apain kalian komen di video aku yang sebelumnya itu banyak banget catanya bang putih bang rambutnya bang bang pake green screen ya doain aja sih kalau tahun depan nanti aku rencananya targetnya untuk beli green screen agar ketika kalian nonton YouTube aku enggak lagi kayak gini ya udah itu aja sih intinya thank you for challenge yang udah nonton aku dari awal dan juga thank you buat buat valen jauh hari aku juga izin buat untuk berpendapat untuk video ya untuk berpendapat soal kalau benetnya akunya si valen ya kalau Bang valen kalau mau kritik atau mau saran silahkan aja di komen gitu ya kalau misalnya kurang-kurang silahkan dikomen aja oke kalau mau kasih info lengkapnya lebih bagus itu ya karena aku juga mau pengen tahu kronologinya apa sih yang bisa terjadinya terbenet ini ya apa mungkin ada yang salah benet biasa orang itu kena benet tuh gara-gara Bang aku di benet Bang karena saya katakan itunya main kasino padahal aku enggak main kasino nah kayak gitu ya oke thank you buat eh semuanya yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas lagi konten selanjutnya Oke see you the next time kita di video-video dadah